Hai guys, kemarin Repri sudah review dan tunjukkan kualitas yang akan kalian dapatkan oleh Oppo F9 ya Nah, dan banyak juga keluhan yang ngeluh nih baru beli F7 malah keluar F9 lagi Apalagi kalian yang mau beli F7 eh malah mbrojo lagi F9 Ya kan? Bikin kalian tambah galau aja gitu lah Nah, daripada galau nih mending tonton perbandingan kualitas F7 dan F9 buat referensi kalian Yang mau pilih mana antara kedua hape ini Yap, buat kalian yang mau tanya, request atau mungkin berinteraksi langsung dengan Repri Kalian bisa komen di Instagram Repri, fast respon kok Dan buat kalian yang pengen tahu spesifikasi, kalian bisa lihat dan buka link di deskripsi di bawah Ya, untuk desain Untuk body kedua hape ini persis serupa Tidak berbeda guys Ya, namun perbedaannya yang jelas banget terlihat itu pada desain layarnya Ya, F7 itu menggunakan desain layar berponi Sedangkan F9 itu menggunakan desain layar yang katanya tetesan air gitu ya Kemudian jelas juga perbedaan dari bentuk serta jumlah kamera belakangnya F7 itu memiliki satu kamera belakang Sedangkan F9 itu memiliki dua kamera belakang Untuk sidik jari, kedua hape ini sama-sama punya sensor sidik jari di backnya ya, back covernya Kemudian dari desain warna backnya F7 itu mengusung satu warna Sedangkan untuk F9 itu mengusung dua warna dengan gradasi Apalagi yang saat tertimpa cahaya sinar matahari atau mungkin sinar lampu gitu Bodinya F9 ini bakal memperlihatkan tekstur 3 dimensi dibalik bodinya itu kaya permata gitu loh guys Jadi mantep banget ya, mantep banget Pokoknya indah banget bodinya F9 ini kalau not repri ya guys Di bagian sisi bodi, F7 itu kaya ada list chrome gitu ya Kayak mengkilat-kilat, kaya chrome gitu Untuk F9 itu polos, nggak punya list chrome seperti F7 Untuk urusan desain, semua tergantung kalian sih Kalau not repri, mau pilih yang mana Itu soalnya semua itu tergantung selera Selera tiap orang kan beda-beda Kalau selera repri sih, repri lebih pilih F9 Soalnya lebih kece dan kinclong daripada F7 Itu sih Oke Untuk layar Nah, kedua hape ini persis sama-sama bentuknya Bentuknya, maksudnya bentuk layarnya itu bentuk flat gitu ya Nggak 2,5D atau mungkin sedikit melengkung Kemudian jelas bedanya dari desain layarnya Jika F7 itu menggunakan layar berponi Kalau F9 itu menggunakan layar tetesan air Karena bezel di atas F9 itu bentuknya kaya tetesan air gitu sih Alasan mereka memberi nama F9 ini layar tetesan air Kemudian buat teman-teman yang penasaran dengan kualitas layar F9 Yang mungkin nggak dikatakan oleh semua reviewer ya Ini repri beritahu kualitas layar F9 itu jauh lebih clear dan jernih ketimbang F7 Jujur Seperti di video review repri kemarin ya Yang F9 kemarin Repri mengatakan jika layar F9 itu karakteristiknya sedikit menguning dan clear seperti iPhone Jadi jika kita bandingkan dengan F7 jelas banget Jika F9 ini lebih clear dan nyaman banget dipandang Dilihat di sudut kemiringan ekstrim Itu layarnya tetap clear ya F7 ini tetap clear jelas Sedangkan untuk F7 itu layarnya jadi sedikit menggelap dan kurang clear Kalau dilihat di sudut kemiringan ekstrim Ya Jadi pengalaman repri sih memperlihatkan Memperhatikan seksama kedua layar HP ini Memang jauh lebih nyaman di F9 dilihat daripada F7 Itu sih Ya Untuk kinerja sebelum kita bahas kinerja Kita bahas POC dan tampilannya dulu ya Nah Jelas banget ya kalau untuk masalah nge-charge ya Untuk ngisi baterai itu F9 itu jelas lebih unggul Dengan Cepat banget dia men-charge Apa ya Dia ngisi baterai nge-charge itu cepat banget 30 menit itu sudah sekitar 80% dan baterai yang terisi Ya kan Sedangkan untuk F7 itu kurang Enggak Lebih lama mungkin berjam-jam baru dia bisa mengisi full baterainya Kemudian untuk tampilan memang berbeda dari segi desain icon Yang dibawa F9 itu berbeda dengan F7 Kemudian Kalau kita lihat desainnya ya Kita geser sampai mentok ke sebelah kanan Itu pada saat terlihat menu charge Itu F9 itu ada fitur Kayak kotak-kotak gitu ya Kotak-kotak aplikasi favorit sedangkan di F7 itu belum ada Kemudian di F9 itu ada fitur baru multitasking Bawaan ColorOS nya ya Fiturnya mirip-mirip kayak multitaskingnya Samsung seri S dan seri Note ya Oke Kita bahas kinerjanya Setelah di Antutokan ya jujur Tapi sedikit kecewa sih sebenarnya Untuk F9 ini Soalnya skor Antutok F9 itu Lebih rendah gitu ya Daripada F7 Walaupun selisihnya sekitar 4000an Tapi tetap saja ya Lebih tinggi skornya Itu yang lebih bagus kinerja HPnya dibanding Yang lebih rendah skornya Ya itu sih Oke Untuk kamera ya Untuk kamera ini Kalau menurut Repri Jelas banget berbeda tampilannya Kayak Kayaknya OPPO ini rajin banget Merimake tampilan ColorOS nya Di tiap seri HPnya Jadi terlihat Baru terus tampilannya gitu ya Kalau menurut Repri Jadi untuk kamera Peletakan simbol Ya simbol itu Mungkin sama-sama aja Namun bedanya Pada tampilannya aja sih Yang berbeda Dan ada fitur baru Yang dibawa oleh F9 Seperti slow motion Dan filter langsung Yang peletakannya berada Di sebelah lambang Mode Beauty Kemudian Untuk seri Ini ya Seperti seri A3s kemarin Banyak yang tanya ya Kebingungan gimana Cara mengeluarkan mode bokeh Pada kamera belakang ya Jika di F7 itu Kan mungkin Mengklik tanda air Sedangkan untuk di F9 Itu pilih Mode portrait Jadi bisa menggunakan Mode bokeh Pada F9 ini Sama seperti A3s kemarin Ya Hasil foto Ini yang bikin Repri Kaget banget guys Kenapa Repri kaget banget Sebenarnya Oppo benar-benar Meningkatkan kualitas Fotonya Dan mengurangi Manipulasi Pemutihnya Di F9 Itu yang bikin Repri kaget banget Aduh Sorry Jadi Mungkin Oppo ini Mulai Pengen Menggait Konsumen Eropa dan Amerika Ya Kalau menurut Repri Begitu sih Ya Yang sangat menyukai Kamera natural Dan berkualitas Itu kan Kalau untuk orang Amerika Dan Eropa Ya Soalnya kan Mereka pengen Punya kulit yang eksotis Bukan yang Punya kulit putih Pucat Padahal mereka kan Asli putih Cuman mereka pengen Punya kulit eksotis Kayak kita-kita ini Orang Asia Ya Ya Jadi ini Repri coba Bikin Sample Ya Repri coba Berfoto Menghadap Sumber cahaya Jadi jelas banget Karakter kedua Hasil fotonya F9 itu Hasilnya natural Dan berkualitas Menonjolkan warna Warna kulit Yang memang Kulit Repri ini Asli eksotis Gitu ya Ditonjolkannya Dan Detailnya juga Cukup jelas Jelas banget Gitu ya Pokoknya berkualitas Untuk F9 ini Jadi minim banget Manipulasinya Dan kesan kualitasnya Kerasa banget Untuk F9 Daripada F7 Yang kelihatan banget Kayak terbubuhi Epek pemutih Gitu ya Sehingga hasilnya Gak natural banget Kemudian Repri Coba lagi Berfoto Membelakangi Sumber cahaya Jelas banget Bedanya jika F7 ini Lebih bening Bening Banget ya Manipulasinya Kan Kalau untuk F9 Itu lebih natural Dan asli banget Hasilnya ya guys Kemudian berfoto Menyamping sumber cahaya Nah Ini terlihat Juga bedanya F7 ini Memutih banget ya Gak hanya wajah Bahkan sampai ke warna Jacket Repri itu Terkena efek putihnya Dan Terkesan kayak luntur Gitu ya Keputi-putihan luntur Gitu Berbeda dengan F9 Ya itu asli banget Warna wajah Repri Sampai ke jacket Repri itu Asli banget Hasilnya serta kualitasnya Bagus ya Pakai mode bokeh ya Nah Karena kedua hape ini Sama-sama Punya satu lensa Kamera depan Jadi wajar ya Jika gak rapi Bokehnya Ada blur yang sampai Masuk ke objek Fokus Objek Repri ya Jadi itu Bisa dibilang Dimaklumi aja ya Karena Kameranya Lensanya cuma satu Ya Dan Repri rasa Paling bedanya Pada dasar foto aja ya Karena memang Keduanya ini Ya Berbeda Dari bentuknya Kemudian Efek beauty-nya ya Repri rasa Serupa aja sih Untuk efek beauty-nya ya Ini Yang Maksimal Repri pakai Cuman Yang membuatnya berbeda ini Karena memang Karakteristik fotonya Itu yang berbeda Kalau OPPO F9 Ini kan lebih natural Kan Kalau sedangkan untuk OPPO F7 itu Lebih Manipulasnya Lebih kuat Jadi Diberi efek beauty Ya terlihat berbeda juga Hasilnya Oke Untuk kamera belakang ya Ini sekilas Repri melihat Serupa Serupa banget Hasilnya ya Mungkin lensa yang digunakan Itu sama aja Kalau untuk Repri ya Repri coba di outdoor Itu hasilnya Gimana ya Saksama Repri lihat Itu hasilnya mirip banget guys Dari detail Sampai komposisi warna Berfoto di indoor juga Repri coba berfoto di indoor Memoto objek Hasilnya juga serupa Mirip banget Kayak gak ada bedanya Gitu loh guys Repri coba berganti angle lagi ya Hasilnya Ya bingung aja sih Repri memang Sama banget hasilnya Mau cari perbedaannya itu Dimana Ya sama hasilnya Bingung juga sih Itu yang buat Repri Bingung Ya pokoknya Benar-benar mirip Kalian bisa lihat Itu kayak pinang Di belah dua Itu mirip banget Hasil fotonya Susah banget Membedakannya ya Memoto di peralihan Antara sumber cahaya Dan bukan sumber cahaya Hasilnya Ya sama banget Hasilnya gak ada bedanya Sama-sama Lumayan lah Bagus gitu loh Dan setelah pakai mode bokeh Nah ini baru kelihatan Bedanya ya Jadi by the way Kenapa ya Kalau dilihat ini Aneh banget ya Itu hasil F7 itu Kok muka orang Di belakangnya itu Jadi blur ya Kayak penjahat Kayak orang kriminal Aja di blurin mukanya Dan mejanya juga Ikut jadi blur Tapi untuk F9 Jelaskan bedanya Jika bokehnya F9 Itu lebih real gitu loh Lebih asli ya Dan dia memisahkan Mana yang jadi objek fokus Dan mana yang menjadi Objek bokeh itu Memang bener-bener Rapi dan asli gitu loh guys Jadi itu yang rapi sukanya ya Sedangkan untuk F7 itu Hancur banget bokehnya Jadi gak real banget Bokehnya itu Kan kalau nanti rapi sih Wajar Karena memang F9 ini Kan punya dua lensa ya Makanya bisa bikin Hasil foto bokeh Yang memang bener-bener Asli dan real Sedangkan untuk F7 itu Cuman punya satu lensa Jadi bokehnya bisa dibilang Bokeh palsu gitu doang ya Jadi untuk masalah kamera depan Ini tergantung selera kalian ya guys Kalau not rap ya Tergantung selera kalian Jika butuh kamera yang bisa bikin kulit hitam kalian jadi putih Itu repi saranen Pilih F7 aja Tapi jika kalian cari kualitas Serta warna yang natural Kayak kamera diesel R atau mirrorless Kayaknya kalian baiknya pilih F9 aja Semua tergantung selera dan pilihan kalian Jadi gak bisa kita Memaksa kalian harus beli yang mana Itu tergantung kalian Sesuai dengan kebutuhan kalian ya Dan kemudian untuk hasil video Nah ini Hasil video kamera depan Ini jelas banget perbedaannya Dari komposisi warna ya Dimana F9 itu memberikan hasil video yang natural Serta asli banget Dan berkualitas aja warnanya Itu sih kalau not rapi guys Jadi Gimana ya Kayak Warnanya tuh kayak kamera Kayak warna Warna Naturalnya kamera diesel R Ata mirrorless gitu ya Setelah untuk F7 itu Kerasa banget efek keputih-putihannya Jadi gak natural banget Untuk F7 gitu loh guys Ya Bisa dibilang kualitasnya Gak ada mirip-miripnya Kayak dazel R atau mirrorless Untuk hasil foto Komposisi warnanya F7 ini ya Kemudian yang bikin rapi suka itu Dengan F9 ini Itu di pencahayaannya yang stabil Dibanding F7 F9 ini gak kerasa Gejala kayak Pencahayaan yang kadang gelap Kadang terang gitu ya Itu gak terasa dan Kayaknya gak ada Rapi nemukan penyakit Seperti itu Kalau di F7 itu Mungkin Masih ada Terlihat atau terciduk Ya penyakit itu Kadang gelap Kadang terang Cuman gak terlalu Sering intervalnya Ya Kemudian untuk kamera belakang nih ya Video recording kamera belakang Memang sekilas Kayak mirip Komposisi warnanya Namun keunggulan di F9 ini Pada pencahayaannya lagi sih Lebih stabil Dan gak terlalu nampak Gejala Gejala pencahayaan Yang kadang gelap Kadang terang gitu ya Berbeda dengan F7 Yang masih kurang Kalau menerapi Kurang stabil pencahayaannya Itu ya Dan terkadang itu Masih ada gejala Kadang gelap Kadang terang gitu ya Yang menurunkan kualitas video Pada Video recording F7 ini ya Dan kemudian itu F9 Ini yang repri Sedikit Berulang-ulang Rapi lihat video recordingnya Dan sedikit Kaget juga ya Kayaknya F9 ini Punya optical image stabilization Kayaknya ya Repri menduga Ini dugaan hipotesis aja ya Soalnya Kalau kalian lihat Sama itu video recordingnya itu Stabil banget Pergerakan itu stabil banget Untuk Hasil video recording F9 itu Kerasa kayak smooth Banget Di bawah berjalan itu Smooth banget Gak kerasa goncang Saat kita bawa Bergerak itu Gak goncang Jadi Kayak smooth gitu ya Kayaknya ini nih Ada OIS atau mungkin ACE gitu ya Ya Kayaknya itu sih Yang membuat video recordingnya Jadi smooth gitu Kalau untuk F7 gitu Ya Masih Masih terasa banget Goncangannya Jadi Kalau nutrepisi Berarti F9 ini HP Oppo harga 4 jutaan Yang sudah memiliki OIS atau ACE Pertama kali ya Bagus ini Repolusi Dan memang Suatu kemajuan Kalau nutrepisi bagi Oppo Karena biasanya kan HP-HP Oppo harga 4 jutaan Seri-seri terdahulu itu Gak Gak memberi OIS atau ACE Ya Jadi Sorry Jadi Ada Jadi goncang banget gitu ya Oke Kayaknya Semua kualitas Yang dimiliki oleh F9 Ini sudah Repri tunjukin Dan yang dimiliki oleh F7 juga Repri tunjukin Dan repri perlihatkan Perbedaannya Kata teman-teman ya Dan mohon maaf Jika memang Karya repri ini Berbeda dengan Seperti karya Repiwer-repiwer Fans berat kalian ya Repri Gak bisa juga sih Ngikutin mereka Karena repri Bisa dibilang ya Hanya seorang vlogger Vlogger yang mungkin Sangat menyukai Teknologi Terutama Di bidang smartphone Repri sangat suka dengan smartphone Jadi repri Ya repri pengen Ngeshare Pengen Tunjukin ke kalian Pengen berbagi Informasi ke kalian Dari sini gitu loh Jadi Ya repri Mohon maaf aja Jika kalian merasa Repri Karya repri Karya repri gak terlalu Bagus dan gak Sebagus yang Profesional gitu loh Ya itu saja sih Jadi Misalnya kalian pengen Request video Atau mungkin Comment Tanya Atau mungkin Berinteraksi langsung Dengan repri Kalian bisa langsung Comment di Instagram Repri ya Langsung di Instagram Repri Comment ya Jangan DM Kalau DM itu Repri Gak Membales Jarang membuka Jadi repri Lebih aktifnya Di komen Instagram Kalau di Youtube ini Repri Gak Gimana ya Jarang on juga Jarang on juga Dan memang Bukan repri Juga yang megang Jadi Ya kalian komen Repri gak bales Jadi repri Mohon maaf aja Di Youtube Repri gak respon Itu aja sih Jadi Cukup sekian dari repri Thank you for watching Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Video-video repri Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe-nya Dan follow Instagram repri juga Sekian dari repri Salam Terima kasih